Intro Menginjak acara yang selanjutnya adalah Sambutan dari Kepala Sekolah SMK Al-Harmain III Yang terhormat Bapak Midjauddin SPD Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan Selamat pagi Selamat pagi Masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat Kok panas ya? Mudah-mudahan masih semangat dan tetap semangat Sampai nanti jam 12 pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Yang sangat kami muliakan Pengasuh Pondok pesantren Darul Ma'rifat Pondok pesantren Darul Ma'rifat Semulja Kihai Haji Zainal Arifin Mahalli Jukanan Semulja Lugna Norah Syaukina Hassan Iroki Sedek Ajunan Sedeja Tengkula Betengkola Sedeja Apti Sedeja Sangat Amul Jaki Yang kami hormati Segenap Jajaran Dewan Guru SMP dan SMK Al-Haramain Tiga Mohon doanya mudah-mudahan Dewan Guru disini tetap sehat Rezekinya lancar Dan tetap semangat Dan tetap semangat Untuk membimbing kalian semua Sampai kalian nanti Sampai ke titik yang namanya Sukses Amin Yang juga Kami banggakan Dan sangat kami hormati juga Bagian para alumni Yang ada di bagian Timur Mantan-mantan Para pejuang Mereka juga pernah Berada Di posisi kalian Mereka Adalah Mantan-mantan Pejuang Yang ikut Memajukan Sekolah ini Sehingga Sekolah ini Sampai Seperti sekarang ini Kalau dulu Kalau dulu Waktu perjuangannya Mbak-mbak Ustazah yang ada di sana Maulid itu Tidak seperti ini Maulid itu Masih banyak hal yang kurang Sound itu Masih pinjam kemana-mana Dan tidak ada Shooting seperti ini Alhamdulillah Sekarang Keadaannya Sudah cukup Membaik Dibandingkan dengan Maulid pertama Tahun 2017 Lalu Kami sampaikan Terima kasih Kepada alumni Dan para ustazah Yang sudah Yang sudah hadir Yang sudah hadir Di acara ini Doakan Ya doakan kami Mudah-mudahan Sekolah ini Tetap Tetap berlanjut Sekolah ini Tetap maju Seperti yang kita inginkan Saya Melihat alumni Itu Sudah Banyak yang pegang anak Ya Sudah Banyak yang pegang anak Ya Nanti Giliran saya Giliran saya Nanti Untuk pegang anak Ya Doakan Ya Doakan Sesegera mungkin Mudah-mudahan Ya Sudah lewat ya Bisa jadi Bisa jadi Maulid Maulid tahun depan Ya Maulid Belum Tunggu dulu Maulid tahun depan Kami akan mengundang Guru plus istrinya Masing-masing Jadi Pak saya Dibawa istrinya Pak usini Bawa istrinya Saya Bawa istri saya Ya mudah-mudahan Sesegera mungkin ya Terima kasih doanya Terima kasih aminnya ya Dan kami ucapkan ya Terima kasih yang terhormat Bagian alumni juga Yang masih ada di pondok ini Para ustazah juga Yang ada di pondok ini Ustazah Fatim Dan kawan-kawan ya Ustazah Fatim Dan Ustazah Atika Dan kawan-kawan Terima kasih Sudah Bisa berkenan Menghadiri Maulid di sekolah ini Mudah-mudahan Ilmu yang kalian dapat Dari sekolah ini Bermanfaat Amin Dan juga Yang kami banggakan Anak didik kami Murid-murid kami Siswi SMP Dan SMK Al-Haramain 3 Yang Dalam Waktu ini Sedang mengalami Suap Ya Sedang mengalami Yang namanya gerah Kami minta Untuk Bertahan Di bawah Naungan Apa ini namanya Terob Di bawah Naungan Terob Yang insyaallah Penuh dengan keberkahan Ya Insyaallah penuh dengan keberkahan Banyak hal yang Yang sudah mungkin Dipaparkan oleh pengasuh tadi Kami Saya Hanya Menambah Beberapa hal mungkin Yang pertama Terima kasih Kepada Jajaran Panitia Dalam hal ini Bagian Osis Ketua Osis SMP Dan SMK Dan jajarannya ke bawah Kami sampaikan Banyak-banyak Terima kasih Atas Segala Perjuangannya Yang mungkin Menguras Banyak tenaga Menguras Air mata Menguras Keringat Yang Mungkin Tidak Tidak Bisa Dijeritakan Di panggung ini Kami Tidak Bisa Membalas Dengan Sesuatu Hal Yang Lebih Tapi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Membalasnya Kepada Kalian Apresiasi Kepada Osis Sekarang Jempol Dua jempol Dari saya Dua jempol Dari saya Bisa Mengadakan Acara ini Kemarin Anggun Bilang Gimana Masalah Siapa Anggun Anggun Bilang Siap Anggun Bilang Beres Hati saya Semakin Yakin Hati saya Semakin Yakin Bahwa Besok Bahwa Hari ini Acara ini Akan Lebih Sukses Dari yang Tahun Kemarin Di Santri Cowok Saya Di tahun 2023 Ini Maulid Paling Santai Ke Saya Itu Maulid Tahun Biasanya Maulid Yang Tahun Tahun Lalu Saya Ditelepon Saya Masih Masih Sholat Maulid Di rumah Masih Sholat Ishak Di rumah Biasanya Pak Kurang Ini Kurang Lama Pak Pak Kurang Taruh Pak Kurang Mik Apaan Biasanya Banyak Hal Yang Kurang Itu Saya Ditelepon Tapi Maulid Tahun Ini Saya Tidak Ditelepon Sama Siapapun Yang Nelfon Cuman Pausi Tadi Malem Pak Andi Tenggeng Pak Ya Biasanya Nanya 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 Hambal Nanya Apa Tapi Nanya 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 Tenggeng Pak Bagi Sabe Sih Bagi Rukuru Pola Sambian Agedon Tenggeng Tade Sih Tenggeng Kita Alak Sabe Kalau Umpamanya Kalau Umpamanya Masih Mau Ambil Besok Saya Telat Jadi Begini Saja Sih Kalau Memang Besok Tidak Ada Tidak Apa Kalau Umpamanya Tidak Ada Nasi Singkong Yang Penting Ada Jadi Setadi Saya Ketemu Dengan Fausi Di Timurnya Dapur Ternyata Bersih Taduk Jadi Mohon maaf Bapak Ibu Nasi Singkong Tidak Ada Yang Mungkin Pak Yudi Mungkin Mesen Nasi Singkong Nasi Singkong Tidak Ada Adanya Cuman Nasi Putih Biasa Sama Nasi Jagung Itu Kalau Kalau Nasi Jagung Sama Nasi Singkong Itu Sudah Makanan Biasa Tidak Aneh Kalau Bagi Saya Terima kasih Osis Sudah Berjuang Osis Yang ada Di bagian Timur Sampai Dari Saking Antusiasnya Ada Yang Pake Gerudung Hitam Ada Yang Berseragam Gerudung Apa Warna Ungu Dongker Mohon maaf Kalau Mau Belajar Warna Jangan Ke Saya Kalau Mau Belajar Matematika Ke Saya Kalau Warna Saya Kurang Begitu Tahu Terima Kasih Atas Semuanya Juga Terima Kasih Kepada Yang Sudah Menyumbang Kemarin Katanya Pak Ada Anak Yang Nyumbang Air Tidak Apa Ada Yang Nyumbang Jajan Apa Yang Penting Ingat Kami Tidak Minta Perkara Orang Tua Kalian Mau Sedekah Kemal Ini Tidak Apa Kami Terima Dengan Dua Tangan Kami Terima Dengan Dua Tangan Mudah Mudahan Rezeki Orang Tua Kalian Semakin Diperlancar Tujuan Dari Kita Mengadakan Maulid Ini Bukan Untuk Bervoya Foya Terlebih Panitia Jangan Ada Di Fikirannya Pak Maulid Tahun Ini Harus Lebih Hebat Dari Maulid Tahun Kemarin Tujuannya Apa Pak Biar Saya Terkenang Selamanya Biar Saya Menjadi Osis Paling Jago Jangan Niatnya Kita Sekolah Ini Untuk Mengadakan Maulid Sampai Detik Maulid Ketujuh Ini Kita Niatnya Adalah Satu Ngamri Syafaat Kustek Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itu Yang Pertama Mengharap Syafaat Dari Beliau Karena Beliau Adalah Tidak Usah Saya Jelaskan Panjang Lebar Mungkin Kalian Sudah Ngaji Sudah Banyak Tahu Tentang Nabi Muhammad Beliau Adalah Manusia Super Adalah Manusia Super Yang Diturunkan Oleh Allah Untuk Memimpin Kita Untuk Membimbing Kita Yang Asalnya Kita Bodoh Yang Asalnya Kita Tidak Tahu Menjadi Tahu Menjadi Manusia Yang Lebih Baju Menjadi Manusia Yang Lebih Berguna Jadi Mudah-mudahan Maulib Ini Semuanya Yang Membantu Bapak Matromli Dengan Santri Cowok Kemarin Yang Membantu Memasang Memasang Terop Ini Mudah-mudahan Juga Mendapat Syafaat Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sehingga Kita Nanti Tetap Diakui Sebagai Umat Beliau Yang Kedua Adalah Sebagai Rasa Syukur Kita Kepada Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Karena Sudah Menurunkan Nabi Menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sehingga Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Seutuhnya Itu Tujuan Tujuan Yang Kedua Dan Tidak Lepas Dari Dua Tujuan Itu Jangan Tambah Tujuan Yang Lain Yang Sekiranya Bercampur Dengan Nafsu Pak Pemanya Nanti Kelas Tiga Katanya Memenampilkan Sesuatu Di Akhir Acara Ini Mau Menampilkan Sesuatu Jangan Niatkan Sesuatu Sektero Alam Jangan Kalau Umpamanya Kamu Kalian Di Mawalib Ini Niatnya Adalah Untuk Mengharap Pujian Dari Orang Lain Maka Segala Jerih Kalian Yang Tiap Malam Mungkin Sudah Satu Minggu Bersiap Tidak Akan Ada Gunanya Sama Sekali Pak Lepak Terofira Kita Sekarang Berhenti Berpikir Sekarang Berhenti Berpikir Bahwa Seakan-akan Ilmu Umum itu Tidak ada Gunanya Ya Seakan-akan Ilmu Umum itu Tidak ada Gunanya HP Yang kita Pegang Plus Aplikasi Yang kita Pegang Di Di HP Di iPhone Masing-masing Di Android Masing-masing Itu Tidak ada Yang buatan Orang Pang Petok Tidak ada Yang buatan Orang Oh Mohon maaf Pang Petok Tidak ada Yang buatan Orang Peranyar Tidak ada Mohon maaf Bapak Saya diam Tidak ada Buatan Dimana Pasti Made in Japan Made in China Made in Taiwan Made in USA Itu Jadi Oleh kita Yang bilang Bahwa ilmu Umum itu Tidak penting Yang bilang Bahwa ilmu Umum itu Tidak penting Aplikasi-aplikasi Buatannya Mereka Itu Digunakan Sama Yang bilang Itu Bahkan Disalahgunakan Instagram Instagram Ya kan Secara langsung Sama Sidiya Instagram Digunakan Secara langsung Sama Sidiya WA Video Kuala Nonton Bareng Film Bareng Bareng Sama Sidiya Itu Sama Kita Disalahgunakan Kenapa Kok Bilang Tidak Perlu Kenapa Kok Bilang Ilmu Umum Itu Tidak Perlu Tidak Penting Tapi Kok Aplikasi Buatan Mereka Itu Kita Gunakan Sering Saya Bilang Di Kelas Kelas Seandainya Youtube Itu Yang Buat Adalah Santri Darul Ma'rifat Seandainya Youtube Itu Yang Buat Santri Darul Ma'rifat Maka Ketika Kita Mengetik Sesuatu Yang Aneh Di Youtube Bisa Jadi Akan Pula Foto Sahri Sahri Foto Sahri Ketika Kita Ngeklik Itu Maka Seandainya Orang Islam Yang Buat Bisa Jadi Kular Tulisan Kular Gambar Tangan Bisa Jadi Seperti Itu Tidak Boleh Menyalahi Perjanjian Yang Sudah Kita Janjikan Seandainya Itu Yang Buat Santri Sini Karena Yang Buat Adalah Google Yang Buat Adalah Orang Amerika Serikat United State Of Amerika Tau Ya Apa Juh Itu Amerika Serikat Padan Ben RI Republik Indonesia Ada USA United State Of Amerika Nanya Pak Sayadi Karena Yang Buat Adalah Orang Amerika Maka Ketika Kita Ngetik Apapun Yang Ada Di Dalam Apapun Yang Ada Di Dalam Kita Langsung Keluar Nujum Melak Langsung Keluar Nujum Apapun Yang Kita Ketik Di Sana Tidak Disensor Sama Sekali Kenapa Kenapa Yang Buat Orang Kafir Orang Islam Tak Putuh Agaba Youtube Tidak Ada Gunanya Kalau Seperti Itu Maka Kita Akan Selalu Terbelakang Yang Buat Facebook Saya Sering Bilang Siapa Yang Buat Facebook Namanya Adalah Maksa Gebok Namanya Seandainya Yang Buat Umpamanya Siapa Umpamanya Yang Buat Sampai Disini Umpamanya Ustaz Azize Seandainya Yang Buat Yang Buat Itu Adalah Ustaz Azize Mungkin Sesuatu Yang Buruk Sesuatu Yang Buruk Yang Ada Di Tampilan Facebook Itu Bisa Di Cansel Itu Bisa Disensor Oleh Ustaz Azize Kenapa Karena Ustaz Azize Uning Getap Uning Baru Sefokus Uning Baru Sefokus Karena Yang Buat Adalah Orang Amerika Serikat Yang Agamanya Non-Muslim Maka Jelas Apapun Yang Ada Di Facebook Semuanya Dimasukkan Yang Haram Maupun Yang Tidak Haram Jadi Itu Pentingnya Ilmu Umum Jepang 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 Itu Adalah Salah Satu Bukti Negara Yang Mendeklarasikan Bahwa Pendidikan Itu Penting Kenapa Sebelum Dua Tahun Sebelum Apa Satu Tahun Sebelum Indonesia Merdeka Itu Jepang Dibom Oleh Amerika Serikat Bom Atom Pertama Yang Diluncurkan Di Dunia Yang Paling Sadis Itu Bukan Di Palestina Itu Bukan Di Nagasaki Jepang Seperti Apa Hancur Lebur Yang Namanya Jepang Sampai Sekarang Bolongan Hasil Nukil Itu Masih Ada Di Diabadikan Oleh Jepang Sebagai Tempat Rekreasi Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Biar Semua Rakyat Jepang Menyaksikan Bahwa Kita Pernah Hancur Dihancurkan Oleh Amerika Serikat Pada Saat Mereka Hancur Hampir Semua Nagasaki Itu Orangnya Hampir Habis Di Nagasaki Itu Orangnya Hampir Habis Bagaimana Katanya Katanya Presiden Jepang Presiden Jepang Itu Bilang Ke Rakyat Carikan Saya Guru Yang Masih Tersisa Di Jepang Ini Carikan Saya Tenaga Pendidik Yang Masih Tersisa Di Jepang Ini Kita Akan Bangun Jepang Lebih Maju Dari Jepang Yang Dari Jepang Yang Sekarang Akhirnya Gimana Orang Jepang Mengumpulkan Semua Orang Pinter Semua Orang Pinter Yang Ada Di Jepang Sampai Akhirnya Mereka Mengajar Menata Kembali Negara Kita Sampai Akhirnya Jepang Menjadi Negara Yang Sesuperhero Sekarang Apa Yang Tidak Dari Jepang Sepeda Motor Dari Jepang Yang Buat Sepeda Motor Pertama Di Jepang Itu Namanya Honda Namanya Honda Sampai Mesinnya Itu Dikasih Nama Honda Saking Terkenang Nama Honda Maka Sepeda Motor Mesin Apapun Sama Orang Madura Tetap Dipanggil Honda Ada Ninja Lanceng Di Laut Ada Sepeda Motor Sore Biasanya Kalau Asar Ada Sepeda Motor Dari Selatan Itu Mesinnya Apa Kawasaki Kawasaki Ninja Tapi Tetap Orang Bilang Honda Dari Laut Padahal Kalau Dilihat Mesinnya Adalah Kawasaki Kenapa Dari Saking Terkenangnya Nama Honda Satria Apa Sekarang Yang Terkenal PGX Enek Itu Mesinnya Honda Sama Yamaha Tapi Pasti Orang Bilang Kamu Sekarang Apa Honda Apa Yang Bener Kan Kamu Sekarang Pakai Sepeda Motor Apa Tapi Dari Saking Melejitnya Nama Honda Orang Madura Itu Terbiasa Menyebut Nama Honda Meskipun Mesinnya Kawasaki Orang Jepang Buat Sepeda Motor Kita Tidak Bisa Buat Sepeda Motor Seandainya Seandainya Kita Buat Sepeda Motor Bisa Buat Sepeda Motor Maka Kita Tidak Akan Tergantung Kepada Negara Kafir Seandainya Bisa Coba Kita Katanya Kuliah Ke Korea Kuliah Kuliah Ke Jepang Kuliah Ke Belanda Kuliah Kepana Kuliah Kepanapun Yang penting Ambil Yang bagus Jangan Kuliah Ke Amerika Masuk Ke diskotik Keliru Meskipun Kuliah Ke Arab Saudi Kalau Masuk Ke tempat Tempat Yang aneh Tidak Juga Jadi Kita Cobalah Kuliah Kepanapun Kalau Bisa Memajukan Negara Ini Memajukan Indonesia Ini Sehingga Kenapa Sehingga Negara Kita Tidak Butuh Tidak Butuh Secara Sangat Butuh Ke negara Ke negara Kafir Kalau Sekarang Kita Tergantung Ke negara Amerika Serikat Yang Buat WA WA Sekarang Banyaknya Facebook WA Itu adalah Aplikasi Paling Disukai Oleh Jajaran Anak Muda Kenapa Simple Banget Tinggal Kirim P Centang Biru Langsung Hatinya Berbinar Binar Meskipun Bukan Matam Oh WA Saya Sudah Sudah Dibaca Diret Tapi Tidak Dibalas Sakit Dibaca Tapi Tidak Dibalas Sekarang Kita Masih Tergantung Seandainya Saya Sering Bilang Di Kelas Kelas Seandainya WA Detik Ini Seandainya WA Hari Ini Sama Amerika Serikat Tombol Seperti Lampu Sekakel On Off Seandainya Tombol Off Tombol Dimatikan Off Maka WA Dari Sabang Sampai Merauke Tidak Akan Bisa Sekalipun Punyanya Joko Widodo Apalagi Punyanya Kalian Sekalipun Punyanya Joko Widodo Joko Wikimeng Joko Wikimeng Kalian Juga Kimeng Apalagi Pada Saat Maulian Marien Maury Tidak Bisa WA Kalang Kabut Seperti Kiamat Tidak Bisa Lihat Story Kalang Kabut Kalau Dimatikan Sama Amerika Maka Kita Akan Bingung Saat Kita Bingung Kita Bisa Apa Entar Konter Duk Menikah Pak Tak Bisa Tau Ning Gulu Tak Tau Ke XL Center Kenapa Ini Kok Bisa Mati Wanya Saya Juga Tidak Tahu Kenapa Jawabannya Semuanya Di Indonesia Tidak Tahu Karena Kita Bodoh Karena Kita Bodoh Seandainya Kita Bisa Maka Kita Bisa Membuat Aplikasi Lain Yang Yang Lebih Yang Kegunaannya Sama Dengan WA Bahkan Lebih Hebat Dari WA Seperti Di Cina Seperti Di Cina Cina Itu Sekarang Google Tidak Boleh Masuk Cina Kalau Indonesia Google Tidak Bisa Masuk Pang Buk Buka Gimana Mbak Daftar Artis Korea Tidak Bisa Pang Buk Tidak Bisa Di Cina Google Tidak Bisa Tidak Bisa Masuk Cina Cina Sekarang Buat Google Sendiri Yang Fungsinya Sama Dengan Google Yang Fungsinya Sama Dengan Google Seandainya Kita Yang Yang Menguasai Teknologi Maka Palestina Tidak Akan Seperti Sekarang Karena Kita Pesawatnya Beli Ke Rusia Karena Kita Bomnya Tidak Bisa Buat Sendiri Cuman Bisa Rakit Di Indonesia Maka Kita Tidak Bisa Buat Apa Apa Cuman Apa Cuman Nangis Video Yang Tadi Ya Allah Nisra Aduh Karena Cepatang Ale Cuman Bisa Kayak Gitu Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Coba Bayangkan Seandainya Palestina Secanggih Secanggih Jepang Israel Akan Hancur Seandainya Palestina Secanggih Jepang Karena Palestina Level Jauh Di bawah Jepang Maka Palestina Akan Seperti Yang Kita Lihat Di Video Tadi Saya Lihat Video Tadi Banyak Wanita Wanita Yang Kehilangan Suaminya Di Hati Saya Gini Polang Kujuk Nyari Ke Palestine Polang Kujuk Nyari Ke Palestine Kan Nyaman Mbak Nyampe Sini Petit Budok Saya Lihat Di Video Video Di Youtube Di Grup W Banyak Ibu Yang Kehilangan Suaminya Mudah Mudah Palestina Segera Merdeka Mudah Mudah Palestina Segera Merdeka Bersama Dengan Maulid Ini Jadikan Sama Kita Moment Momentum Momentum Untuk Kemajuan Teknologi Yang Ada Di Indonesia Teknologi Orang Islam Sehingga Orang Islam Tidak Butuh Lagi Nanti Ke Orang Kafir Karena Kenapa Kalau Kita Masih Butuh Ke Orang Kafir Itu Kita Akan Dipermainkan Oleh Mereka Kita Akan Dipermainkan Oleh Mereka Cobalah Kita Nanti Saya Pengen Dengar Ada Ada Aplikasi Yang Namanya Hestibuk Estibuk Umpamanya Ada Aplikasi Namanya Selatub Umpamanya Ya Ada Aplikasi Ya Umpamanya Namanya Safinagram Umpamanya Tidak 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 Mudah Mudah Suatu Satu Satu Nanti Doa Ini Terwujud Sehingga Apa Kita Tidak Butuh Ke Mereka Yang Ingin Menghancurkan Islam Kita Tidak Butuh Ke Mereka Yang Ingin Menghancurkan Islam Mudah Mudah Disini Banyak Yang Guliah Karena Untuk Membuat Seperti Itu Bak Harus Sekolah Jangan Bilang Sekolah Umum Tidak Penting Umpamanya Kamu langsung buat bom, tidak bisa sebisa agak baik, mercon ya beda ya bom sama mercon, nuklir itu nuklir buatannya Amerika Serikat yang ngebom Nagasaki Jepang itu kenapa bisa hampir senagasaki letun aletuk boleh aletuk, aletuk, aletuk sampai ada keadaan muan, tuh padahal itu jauh padahal itu jauh dari asalnya dari orang yang ada di jauhnya bom kenapa? dari saking canggihnya mereka yang belajar kimia, apa bahan baku dari bom bahan baku bom itu sangat kaya di Indonesia, namanya uranium namanya uranium di Indonesia banyak tapi orang Indonesia gak bisa mengelola uranium itu, sehingga apa? ya, diem saja uraniumnya, sampai diekspor ke negara lain Amerika Serikat beli dibuat bom dibomkan ke Indonesia dibomkan oleh sumber daya alamnya sendiri kita jangan bodoh seperti itu PT Privat di Papua dari dulu sampai sekarang Indonesia belum memiliki hak sepenuhnya terhadap pabrik, salah satu pabrik tambang emas terbesar di dunia itu ada di Indonesia di mana? di Papua kita gimana pak? ya cuman diem tidak akan Privat kalian tidak akan pernah tahu kenapa? kalian tidak baca kalian tidak pernah dengar informasi ngapain? kalian cuman buka youtubenya buka youtubenya sesuatu yang tidak penting ganteng-ganteng serigala ya kan? ganteng-ganteng serigala ada yang viral kalau masanya saya dulu dalam mihrab cinta ada dulu David itu yang di Cina Assalamualaikum Beijing karena kita cuman lihat itu maka kita tidak tahu informasi ya jadi mudah-mudahan siswa yang ada di sini murid yang ada di sini mudah-mudahan ayo kita update pemikiran kita untuk menjadi manusia yang lebih canggih untuk menjadi manusia yang lebih canggih kalau bisa pesan saya empat satu jadi orang se-alem sekali jadi orang se-alem sekali sehingga dengan alimnya bisa membantu Islam nomor dua jadi orang secanggih sekali sehingga dengan kejanggihan kita kita bisa membantu negara yang tertindas untuk menyerang militer para negara-negara kafir yang ketiga yang ketiga minimal bisa ber kalau tidak bisa kedua-duanya minimal bisa berguna terhadap orang lain kalau tidak bisa berguna terhadap orang lain terakhir sepenting jelanya kau rengi mon salah lebuduh tak alim tak tuapah tak gunah di marwan oren itu pada bun hewan pada bun nyirengi oren yang berapa nengeneng masuk kalem kopeng itu kayak gitu ya jadi ayo kita semangat cuman ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat amin akhir kalam semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati